ABK yang tidak memperhatikan pasang surutnya air laut saat bongkar muat kendaraan, sebuah kapal LCT atau jenis kapal yang khusus mengangkut kendaraan barang kandas di Dermaga. Kepala Syabandar Gilimanuk, bos maskot membenarkan kandasnya kapal tersebut karena air laut yang surut. Ketika waktu pasang surutnya itu masih airnya masih normal, kapal itu muat. Karena keterkaitan dalam rangka pemuatannya di sini, ada tidak secepat yang diharapkan, keasikan sampai airnya agak surut dan bergeser. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anak buah kapal, namun hasilnya nihil. Hingga minggu sore kapal LCT tersebut belum bisa bergerak mundur. Truk yang sudah masuk kapal akhirnya diturunkan kembali. Akibatnya antrian truk sempat kembali memanjang hingga 5 km. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih.